Halo teman-teman, jumpa lagi di Dreadshot Pin di sini ada kiriman STB lagi ya ada beberapa kiriman STB tapi yang akan saya jajel ini ada STB B860 V5 mengalami bootloop ya dia kedap kedip di logo bootlogo coffee ya ini biasanya gagal flash ya atau gagal UBL ya ini biasa terjadi buat para pemula flasher ya yang B5 ini harus kita UBL ya dan di sini kebanyakan gagal UBL dan kita akan coba fix bootloop ini tanpa perlu melakukan UBL atau unlock bootloader saya udah bunga STB nya dan saya akan coba cek di putih OS berapa STB ini karena keadaan bootloop kayak gini ya kita tidak tahu sebenarnya OS berapa kita bisa cek via putih atau MOBA XTEM ya di sini udah bunga STB nya dan udah saya pasang USB DTL dan kita akan coba shortpin oke muncul V1 pagar oke coba ketik update nah di sini ada in USB burn ya ini pertanda Android nya Android 9 ya ini contoh jika Android 10 kayak gini kita ketik update muncul pi-ridicon is 0 itu Android 10 ya tapi di STB ini yang saya garap ini tidak ada pi-con-ridicon is 0 tidak ada ya maka di sini udah dipastikan Android 9 ya kita pasang kabel USB mail-to-mail nya ke port USB 1 nah ada CFG ya ini otomatis udah connect di USB Binding Tool kita coba ya kita coba buka USB Binding Tool nya oke dia udah connect di USB T dan ini udah dipastikan Android 9 di sini saya punya Vmware Unique ya kita akan upgrade ke Android 10 dengan cara kita harus flash dulu patch nya kita loadkan dulu patch Android 10 nya di Vmware Unique udah disetakkan ya ada patch upgrade B865 OS 9 ke 10 untuk flash patch nya mudah aja ya karena di sini UBT udah saya setting maka tidak ada checklist ya tidak ada perlu checklist apapun kita bisa langsung flash aja ya untuk patch buluder OS 9 ke 10 langsung start aja hanya beberapa saat tidak lama untuk flash patch nya setelah sukses kita stop dulu di UBT nya di sini udah sukses semua ya oke refresh masih connect dan kita harus melakukan reboot update ya atau shortpin ulang tapi di sini di role unit nya udah disediakan ya tanpa kita shortpin ulang kita close dulu aja nih untuk program USB Binding Tool nya kita buka ulang nah di sini masih connect ya pastikan masih connect gak usah dicabut atau apapain di sini di role unit nya ada magic tool nya kita klik dua kali dan muncul ya karena dari masih connect ke UBT kita enter aja dan kita akan pilih angka 8 ya untuk magic tool di sini untuk restart update ya karena untuk flash patch dan akan flash pemir nya harus reboot ya reconnect UBT ya kita ketik angka 8 pilih angka 1 dan akan melakukan reboot update ya dia akan disconnect di UBT dan connect ulang nah udah connect success ya udah connect ulang ke UBT udah terdeteksi lagi oke tool ini udah gak berfungsi kita bisa close aja dan di sinilah ya saatnya kita flash yang kedua yaitu flash firmware nya di sini ada real unit klik V860 V5 sekitar 1,9 Giga kita loadkan ke USB Bunning Tool di sini karena USB Bunning Tool saya udah dimodif ya jadi tidak ada checklist otomatis ya buat temen-temen yang USB Bunning Tool yang belum dimodif silahkan cek video saya sebelumnya atau lihat di deskripsi ya dan untuk flash firmware nya kita cukup RS flash saja seperti biasa lalu klik start ya oke berjalan di sini sedang melakukan upgrade firmware ya oke ini ada kejadian B860 V5 boot loop karena gagal melakukan unlock builder ya atau UBL tapi dengan firmware lunik ini sangat meminimalis buat para pemula karena kesulitannya untuk melakukan UBL dan firmware ini tanpa UBL ya karena untuk file UBL biasanya tuh di PC terdetek virus jadi banyak yang gagal dan break ya STP nya jadi boot loop tapi dengan firmware unik kita tanpa perlu UBL bahkan disarankan tidak usah di UBL ya biar sinetrik nya tetap certified ya nah di sini udah sukses 100% di putih atau di mobile system udah sukses kita close saja programnya udah gak berfungsi nih oke dan kita akan lepas semuanya ya kita tanpa perlu UBL UBL langsung aja kayak gini lepas semuanya dulu dan kita akan koneksikan coba ke monitor PC disini saya hubungkan kabel HDMI dan kita nyalakan oke bulgonya udah lunik ya apakah berhasil kita coba jadi saya skip ya karena untuk booting nya lumayan lama sekitar 2-3 menitan sudah masuk ke firing remote nya disini kita bisa bypass ya tekan panah ke kanan disini maka bisa kita bypass untuk firing remote dengan firmware ini kita setting seperti biasa oke sudah masuk ke home menu nya ya ada lelunik disini kita lihat ada lelunik pro sudah berhasil di flash kan ke STP yang boot loop tadi ya disini sudah menggunakan Android nya Android 10 ya dan USB bank nya disini untuk STP firmware ini sudah auto on ya kita lihat Android nya sudah Android 10 dan kita coba ya biasa untuk firmware lunik pastikan sudah panik WP dan kita update dulu untuk magisk nya seperti biasa kita lakukan instalasi magisk untuk melakukan update setelah di update kita buka lagi magisk nya kita klik ok maka STP akan reboot otomatis oke STP sudah reboot ya dan kita berhasil melakukan fix ya boot loop tadi ada di firmware copy ya sepertinya user nya itu melakukan coba-coba flash sendiri dan gagal untuk UBL nya ya kita di terminal kita coba ketik soon untuk cek ini dan kita akan melakukan penambahan sedikit aplikasi kalau nggak salah ada 4 kita ketik 1212 untuk memanggil call sendernya realunik disini untuk pertama kali pre-installer realunik app ya jadi ada 4 tambahan aplikasi yang di install dari firmware ini sebentar saja sukses ya oke setting realunik pro sudah sukses di B860 V5 dan ada beberapa aplikasi tambahannya kita udah fix melakukan flashing B860 V5 yang boot loop ya tanpa melakukan unlock border dan udah saya packing ya siap dikembalikan ke yang punya menurutnya sekian dulu selamat malam dan salam sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax